Hai bismillahirrahmanirrahim Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di marula channel seperti bisa kami akan memberikan informasi bermasalah baru terkeren terupdate serta terviral saat ini yaitu tentang kasus final lagi ini ya guys ya dan disini kita akan melihat sebuah video yang menampilkan Ibu Widya hadir di sedang perdana Peggy Wow luar biasa pakai benar sementara pengacara Tony langsung beri hormat dan beri apresiasi waduh ini ini benar pangkak ya gesa Oke sempat penasaran setiap akar dunia berita sekarang let's go itu waduh luar biasa menurut saya Ibu Widya ini bukan orang sembarangan ya dia mempunyai informasi yang sangat bagus ya nah seharusnya penyidik juga mendengarkan informasi itu lalu mencoba memeriksa kategori sejauhan Cianjur atau mencoba ya mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi ya dengan petunjuk-petunjuknya kalau memang mau diberikan masukan tetapi lagi-lagi kalau penyidik tidak mau diberikan masukan tetap memaksakan juga tebis tiapan dius kami saja ya susah juga tetapi jangan lupa Ibu Widya itu menyampaikan informasi itu kami yakin bukan tanpa dasarnya kami yakin yakin 100% berhubungan tanpa dasar setuju berani Ayo siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya yaitu silahkan itu ditangkap sama kalau ada yang bisa memperkarakan artinya mencapai banyak pihak yang mendukung Ibu Widya sendiri yang red speak up gitu gimana makanya ibu-ibu Widya itu didukung oleh netizen sama didukung oleh netizen seluruh Indonesia maka disebut ibu-ibu Widya itu ratu netizen karena berada di depan paling berani saya hormat saya presisi ibu-ibu Widya mantap saya juga hormat terus suarakan kebenaran kebenaran tidak perlu kalau ibu-ibu punya bukti sedikit-sedikit lah dimusulkan biar-biar-biar penyidik-penyidik itu tertenang gitu loh bahwa memang pegistiawan kalian kami itu bukanlah pelakunya iya mantap mantap luar biasa sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang nah ini merupakan tindak pertama Peggy ya guys terutama dalam menetukan bukti permulaan yang cukup itu sepuluh bahwa perlu ditegaskan kembali sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor saksi Rudiana sebagaimana laporan polisi LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB kota Cirebon kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut sehingga menurut pendapat pemohon prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan diantaranya diatur pada pasal satu angka dua puhak yang berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dengan demikian maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah pengerdahan dan ketetapan dari pengadilan selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil dua lembar di jasa asli SD dan SMP atas nama PEG Setiawan dua lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209-1404-0509-00 satu lembar fotokopi biodata penduduk atas nama di Bukatini dua lembar fotokopi jasa dan kasih ujian nasional SMP atas nama PEG Setiawan satu lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama PEG Setiawan satu lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama PEG Setiawan barang buktinya gak masuk akal ya lembar foto satu fotokopi ktp atas nama PEG Setiawan satu foto-foto rohan guys barang buktinya ini gokil-gokil B3408 TFP dan B6247 TIK beserta dua kunci kendaraan satu lembar asli surat kelahiran atas nama PEG Setiawan satu kartu KIP atas nama PEG Setiawan dua buku rapot asli SD dan SLPP atas nama PEG Setiawan foto dan dua bus HP iVinic dan Samsung Galaxy A05 sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan termohon mengambil garis miring menyitai jasa KTP STNK foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan garis miring penyitaan tersebut apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan karena pihak keluarga hanya diberikan setelah kertas bukan surat berita acara penyitaan selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka sebelas bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama pegistiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP ijasa dan dokumen pribadi lain bukan atau tidak dijuluki alias perong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO 12 bahwa kemudian pemohon ditangkap di babakan Tarogong Kecamatan Bojongluangkale kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO garis miring 88 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Pegi alias perong namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang hal ini melanggar hak asasi manusia oleh karenanya juga melanggar puhak sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah dengan demikian maka pemohon peradilan ini maka pemohonan peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya ya betul setuju 13 bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 21 Mei 2024 14 bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam puhak dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183 pasal 21 pasal 27 puhak artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka Oke mantap itu artinya tuduhan-tuduhan terhadap Peggy ini dalam penilaian saya nih Tuduhan-tuduhan terhadap Peggy yang dituduhkan oleh termohon itu sepertinya akan gugur nanti ya karena tidak mencukupi putih-putih yang kuat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka saya yakin ini ada angin segar untuk Peggy untuk membebas dan juga membersihkan dirinya nanti dari fitnah-fitnah gigi seperti ini ya dan kita berharap di sidang-sidang berikutnya Peggy bisa bebas murni tanpa tutupkan segala macam apa lah itu ya kita berharap sidang ini bisa berjalan dengan lancar dan Peggy bisa dibebaskan mantap luar biasa dan semoga tersangka-tersangka lain mungkin seperti yang yang disampaikan oleh book media itu ya diperiksa juga seperti Pak Tudiana Peggy Cianjur itu ya itu harus diperiksa siapa tahu ya kan itu akan menyebabkan akan mendapatkan bukti-bukti yang ada nah andaikan mereka tidak bukti ya sudah selesai begitu ya anggapnya kira-kira saya mesti banyak berikan dalam antara sampai jumpa lagi di video-video ini terima kasih terima kasih